Perkenalkan, aku Sitiq Prasetyo, biasa dipanggil Sitiq, dari Cepara. Sekarang melanjutkan studi di isi Sulakarta jurusan film dan televisi dan sekarang semester tiga. Menurut saya pribadi yang dipersiapkan ya semangat, terus mental, terus skill, skill kan bisa dipelajari. Tapi yang dipersiapkan khususnya ya mental, semangat, dan ya biaya lah istilahnya. Halo, aku Laura. Aku dari Bekasi. Jadi, aku datang ke sini, itu mau kuliah. Kalau aku pribadi sih ya, untuk pertama kali, aku tuh sebenarnya basicnya bukan dari anak film sebenarnya. Aku tuh justru pengen banget belajar film dan televisi. Jadi, aku nggak punya bekal apa-apa, tapi karena aku punya keinginan yang kuat, akhirnya aku nyoba dan Alhamdulillah emang udah jalannya. Jadi, ya bisa. Kalau kita mau dan kita niat, pasti ada jalannya. Gitu sih. Halo? Gimana, Dar? Udah pada kumpul? Oke, oke. Gue siap-siap dulu ya. Oke, thank you, thank you. Bye. Awalnya aku kayak, aduh, ini gimana ya? Apa namanya? Aku masuk nih. Aku cuma anak SMA. Terus nggak punya basic film. Terus jarang megang kamera. Terus yaudah, akhirnya aku nyoba-nyoba. Karena penasaran kan? Terus yaudah, akhirnya ada jalannya. Dan aku jadi bisa sedikit-sedikit udah mulai ngerti. Gitu sih. Intinya bisa ambil ilmunya aja. Gitu. Membangun portfolio ya adalah dengan mengumpulkan file-file yang pernah dibuat. Terus ikut bantuin, walaupun nasinya, ya kita suka rela aja dulu. Nggak usah mentingin uang, istilahnya. Jadi, yaudah kalau ada teman produksian, ataupun dimintai tolong project apapun itu, selagi kita bisa bantu, ya kita bantu. Kalau belum pernah punya karya, nggak masalah kan? Masih ada banyak kesempatan untuk berkarya. Jadi, nggak masalah. Yang penting ada kemauan dulu, koneksi, berteman dengan orang banyak. Ya, seperti itulah. Kebetulan, karena aku masih kuliah ya, aku ini pernah dibimbing, ini, bikin salah satu teks naskah, naskah skenario gitu. Terus aku buat, dan aku belajar-belajar. Awalnya aku juga nggak ngerti gitu kan, ini gimana cara buatnya awal-awal. Tapi karena, balik lagi ya, karena aku pengen dan penasaran, jadinya aku mulai cari tahu tuh, ini bikinnya basicnya gimana, gini-gini, gini. Dan akhirnya jadi, dan aku nggak nyaka banget, ternyata aku keterima. Gitu. Itu sih. Ada, itu pasti ada. Aku mau jelasin dulu, aku tuh pertama kali tuh pernah jadi wardrobe sih. Itu yang pertama, wardrobe. Jadi, wardrobe itu aku pikir cukup ngasih tahu talent gitu kan. Ini bajunya ini, terus pake ini, pake ini. Ternyata nggak sampai situ aja. Dari sebelum produksi sampai selesai produksi pun, itu berat banget. Kayak misalnya, talent nih tiba-tiba nggak ada baju. Aku mesti cari-cari baju buat mereka sampai harus hunting-hunting ke sana-ke sini. Terus selesai, apa namanya, selesai syuting juga, aku mesti siapin dulu nih, ini baju siapa aja yang aku pinjemin, gini-gini, segala macem. Tapi dari situ, aku tetap jadi belajar sih. Tahu kalau misalnya, oh ternyata jadi seorang wardrobe tuh kayak gini, kayak gini. Yang dilakukan ya tentunya usaha lah. Nah, kira-kira masih di selama ini sudah menemukan nggak service yang tentu-tentu cocok lah jelasannya. Yang selama ini cocok, bukan cocok sih. Setelahnya seneng lah, setelahnya yang paling seneng di bidang editor. Selain editor mungkin, saya seneng di bagian operasi drone. Kalau untuk mencoba yang lain, tentunya ada kan. Ya, walaupun tahapnya masih tetap belajar-belajar dan belajar, yaudah. Jadi, selagi bisa dan kita ya belajar, yaudah, nggak masalah. Usaha ya. Balik lagi ya mas, kalau menurut aku, mas kalau udah seneng, itu pasti bakal gampang ke depannya. Itu, serius deh. Dan, kalian buat, menurut aku, ketika kalian mencoba sesuatu, nikmati prosesnya. Itu sih yang penting. Karena dari situ kalian belajar, kalian ngerasain sendiri, kalian yang punya pengalaman sendiri. Jadi, nikmatiin aja prosesnya. Itu intinya. Pengen punya pekerjaan lain? Oke. Jujur, ada. Justru aku malah pengen punya profit, nggak cuma dari film aja. Ketika aku punya profit dari pekerjaan lain di luar film, itu nanti hasil dari aku kerja itu, aku pengen jadiin salah satu karya aku. Jadi, aku pengen bikin karya dari hasil kerja aku yang lain. Entah itu bisnis, atau misalnya ngedesain, itu semua. Pengen aku cobain semua. Ya, nggak melulu sih. Saya nggak melulu harus, walaupun studinya di bidang film dan televisi, harus kerja di film dan apapun itu. Tapi, ya yang penting, sukses di bidangnya itu loh. Terserah, bidang apapun. Saya lebih kayak gitu sih, maksudnya. Apapun itu, contoh, lulusan film dan televisi nggak harus kerjanya di film dan televisi. Biasa di pengusaha, biasanya di pembisnis. Jadi, ya apapun itu. Takdirnya itu, yang penting gimana? Ya, hampir dibilang takdir ya iya. Yang penting usaha lah. Sebenernya kalau disuruh memilih, saya nggak ngerti ya. Tapi, kalau mungkin saya milih di film, alasan saya mungkin kalau di film lebih ini apa. Dia kan industri yang benar-benar, apa ya, istilahnya dibilang. Baru berkembang nih, berkembang. Ya, tahapnya berkembang untuk udah ke tahap yang lebih baik. Dan kalaupun TV, nggak masalah juga. Tapi, kalau TV kan sekarang kurang diminati mungkin. Kalau di rumah ada TV, kalau di rumah ada TV. Itu di-tonton nggak TV? Di-tonton, tapi kebetulan yang nonton ibu saya. Kita masih di sendiri itu masih ada naik untuk nonton TV, kan? Terkadang aja sih, terkadang nonton. Kalau nanggoring dan nggak ada apa-apa, ya, ya, pan, sekarang larinya ke gadget. Misalnya ada penonton atau apa-apa, langsung bisa kontak aja sama ini masing-masing. Konsumsinya MACD ya, Bang? Konsumsinya MACD, boleh. Oh, siap. Memangnya MACD, kok. Kalau aku lebih ke film ya, untuk, karena film itu, sekarang di Indonesia sendiri, film itu udah macem-macem, dan kreatif-kreatif. Aku pengen jadi salah satu dari mereka, sama-sama kreatif, gitu. Dan banyak belajar juga dari mereka. Berarti, apakah televisi itu tidak kreatif? Kreatif, mas. Kreatif. Cuman, apa ya, sama-sama bagus. Cuman aku lebih pengen ngedalamin film aja sih. Iya, karena buat aku seru aja, gitu. Iya, karena buat aku seru aja, gitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.